Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi bapak ibu saudara sekalian Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berjadilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan Sudah mengasihi Tuhan di dalam minggu lalu kita sudah membahas peristiwa-peristiwa seputar natal khususnya kedatangan orang majus Maka di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membahas seputar peristiwa para gembala Sudah mengasihi Tuhan dalam ayat yang harusnya kita baca dijelaskan bahwa ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada para gembala Lalu memberikan pesan kepada mereka bahwa Yesus sudah lahir Sudah mengasihi Tuhan ada dua makna yang bisa kita pelajari dari kedatangan atau penampakan malaikat ini kepada para gembala Yang pertama Allah datang kepada semua golongan Saudara disini dijelaskan bahwa ada malaikat yang datang kepada para gembala di Padang Kristus Kalau kita lihat di minggu lalu Kristus bukan hanya datang kepada orang majus Kristus yang dihormati terpelajar dan juga kaya Tapi Kristus juga datang kepada orang-orang biasa yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa seperti halnya para gembala Ini berarti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang Dia menerima semua orang tanpa membeda-bedakan Tuhan tidak menilai kita dari latar belakang keluarga kita Dari kelas sosial kita Maupun dari masa lalu kita Selama kita mau menerima Kristus di dalam hati kita Maka kuasa roh kudus akan mentransformasi kehidupan kita Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah Allah mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan Saudara, melalui peristiwa ini juga kita bisa mengenal karakter moral Allah Yaitu bahwa Allah tidak membeda-bedakan Ini berarti bahwa Allah juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya memiliki karakter moral yang sama Yaitu tidak membeda-bedakan sesama kita Saudara, janganlah kita membeda-bedakan sesama kita berdasarkan apapun Baiklah sosial, ras, kekayaan, maupun masa lalu mereka Marilah kita mengasihi mereka dan menghormati mereka Tanpa membeda-bedakan Sama seperti Kristus juga telah mengasihi kita dengan tulus Maka sebaiknya juga kita mengasihi sesama kita Saudara, semakin kita menyadari kasih Allah di dalam Kristus Maka kita semakin terdorong untuk mengasihi sesama kita dengan tulus Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita turunkan kepala, kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Kami boleh merenungkan kembali momen-momen peristiwa Natal Di mana engkau datang menampakkan diri melalui para malaikat Untuk memberitakan kabar suka cita pada gembala Dan kami bersyukur bahwa engkau datang kepada para majus Orang-orang majus, orang-orang yang hebat Tapi juga engkau menampakkan diri juga kepada orang-orang yang sederhana Dan kami bersyukur Tuhan Yesus Jika hari ini kami juga masih Kau perkenankan untuk engkau datang Dengan firmanmu kepada kami Kami menerimanya dengan penucapan syukur Dan kami silahkan semua Apa yang kami kerjakan hari ini Kedalam tanganmu Tuhan Yesus Biar semua yang kami kerjakan hari ini Menyenangkan hatimu Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kepada Bapak Surgawi Haleluya Amen Amen Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih